Dia semakin lemas, wajahnya pucat dan matanya cekung. Tetapi dia tidak mau menyentuh makanan dan minuman. Inilah seorang pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah. Ini dia pamanku. Siapa yang punya paman seperti pamanku ini? Namanya adalah Syarat bin Abi Waqas. Ketika memutuskan masuk Islam, dia sudah tahu risikonya. Bahwa nyawanya akan terancam oleh kaum kafir. Tetapi dia tidak pernah takut tentang itu. Dia tidak pernah takut siksaan, pembunuhan, ataupun hinaan yang akan ia terima. Cobaan yang dia takuti hanyalah satu, yaitu ibunya. Saat sangat mencintai ibunya, begitu juga sebaliknya. Sementara itu, Saat tahu bahwa ibunya tidak akan menerima kalau Saat masuk Islam. Jadi, Saat memutuskan untuk melakukan sholat secara sembuh-sembuhnya di kamarnya. Sampai suatu ketika, secara tidak sengaja ibunya melihat Saat sedang sujud. Nadanya mengeras ketika bertanya, Saat, apa yang sedang kau lakukan? Karena sedang sholat, Saat pun tidak menjawab dan meneruskan ibadahnya. Baru, jika sudah selesai, Saat menghadap ibunya dan berkata, Ibuku sayang, anakmu tadi bersujud kepada Allah yang Esa, pencipta langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Sang ibu pun marah. Rupanya, engkau telah meninggalkan agama anak moyang kita. Tuhanlah tak amanah dan uzang. Ibu tidak rela, wahai anakku. Tinggalkanlah agama itu dan kembalilah ke agama anak moyang kita yang telah sekian lama kita anu. Yang paling ditakutkan Saat pun akhirnya terjadi, tetapi imannya sudah begitu kuat sehingga dia tidak akan tergoda. Wahai ibuku, aku tidak dapat lagi mengikutkan Allah. Dialah zat yang tunggal, tiada yang setara dengan dia. Dan Muhammad adalah keputusan Allah untuk seluruh umat manusia. Jawab Saat. Kemaraan ibunya itu pun semakin menjadi. Tetapi ibunya sendiri sangat mencintai anaknya itu sehingga tidak akan bisa menyiksanya. Oleh karena itu, hamah nama ibu Saat itu pun berjanji tidak akan makan dan minum sampai saat kembali taat memeluk agamanya semua. Saat berpikir, itu hanya emosinya sesaat, jadi mungkin akan berlalu. Tetapi sehari kemudian, ternyata ibunya masih tidak mau makan dan minum. Berkali-kali Saat berusaha membujuk ibunya. Tetapi pendiriannya pun sama keransia dengan Saat. Dia hanya mau makan dan minum jika Saat meninggalkan agama barunya. Tentu saja hal itu tidak mungkin dilakukan Saat. Hari kedua berlalu, ibunya semakin lemas, wajahnya pucat dan matanya jebung. Tetapi dia tidak mau menyentuh makanan dan minuman. Sebagai anak yang mencintai ibunya, Saat begitu merasa hancur hatinya. Tetapi dia yakin dengan agama baru yang dianuhnya ini. Malam berikutnya, Saat kembali membujuk ibunya agar mau makan dan minum. Kembali, usaha Saat gagal. Bahkan Saatlah yang dirayu untuk kembali meninggalkan agamanya. Saat tidak tahan melihat penderitaan ibunya. Tetapi Saat juga tidak mau meninggalkan agama Islam. Saat harus berterus terang bahwa apa yang dilakukan ibunya itu sia-sia. Demi Allah kata Saat, ketahui lah wahai ibu sayang. Seandainya ibu memiliki seratus nyawa, lalu ia keluar satu persatu. Tidaklah aku akan meninggalkan agama ini, walau ditepus dengan apapun juga. Maka sekarang terserah kepada ibu apakah ibu mau makan atau tidak. Akhirnya, ibu Saat pun mengerti tentang ketabahan Saat dan bahwa Saat tidak akan mengubah pendiriannya. Kemudian Saat pun mengajak ibunya makan dan ibunya pun menurutinya. Saat pun senang bukan kepala. Keesokan paginya, Saat menemui Rasulullah. Ketika itulah turun firman Allah di hadapan majelis kaum muslimin yang berkumpul tentang pendirian Saat. Yaitu Quran Surat Luqman Ayat 14 dan 15 Saks mengungil Honduran Ketika Itulah Ketika itulah Terima kasih telah menonton